Hai pagi siang sore malam salam cuan Bos nah ini saya balik kembali untuk trading forex jadi Hai rupanya sekarang ada teknik baru ya Hai bikin heboh sebenarnya nih jadi gini Bos Ayo kita lihat ini deh Oh ya pembahasan ini Hai ya Nah kalau menggunakan robot atau analisis forex biasa Hai dia akan bilang seperti ini Hai ini trennya turun Hai beris lalu Hai fraktalnya jual ya Bos lalu Hai yang lain lagi kita lihat time frame-nya juga jual Hai seharusnya ya Hai nah Hai tapi ketika anda beli di sini dia akan melonjak dengan hebat Hai saya aja yang posisinya ini paling rendah ya itu pun juga Hai diajak jalan-jalan nih gede angkanya Hai ya Hai jadi rupanya sekarang Hai tren di indikator Forex tidak berlagu Hai Hai kenapa Hai logikanya ini jual tapi nyatanya ini beli kenapa saya bilang ini beli karena kembali ke hukum ekonomi dan analisis fundamental bahwa orang akan membeli semurah-murahnya Hai ingat itu benarkah ini murah kita lihat yuk Hai nah Hai posisi Hai ya posisi dia Hai ini perbandingannya kan bawah ini di tinggi ini atas nih ya betul ini kan cenderung dia beli Hai sebenarnya ya karena harga masih rendah Hai ya diperkuat lihat dua candle sebelumnya itu pun hijau artinya naik Hai jadi nggak mungkin dia kalau turun lebih rendah lagi ini data tahun 2000 disini titiknya nggak jauh 36 sama 32 Hai begitu bos jadi Hai sekarang kalau dilihat analisis time frame hanya ini tidak akan berlaku Hai ya kan Hai itu Hai makanya Hai karena tidak berlaku itu jadi sekarang orang orang hanya mencari harga yang paling murah itu aja untuk beli dan ketika harganya tinggi dia akan jual Hai itu bos ya Hai makanya jadi tidak bisa dengan cara biasa coba aja ya kita coba Hai Hai ya kan Andaikan turun ingat dia tidak akan turun lebih dari angka yang ada ini pendek nih kalau kita analisiskan mungkin sampai 32 36 32 masih lumayan tapi dia tidak akan lebih rendah lagi susah bos jadi diamkan saja ini pasti cuan karena dari tadi saya juga cuan terus ya ini itu bos itu bos semua pakai analisis beli paling rendah Hai dan jual ketika yang paling tinggi ini ini itu aja sih rumusnya kalau pakai rumus indikator sudah tidak mempan itu ya makanya saya tinggal baca ini aja ini kan analisis maksimum minimum data fundamental 10 tahun jadi tinggal bandingin aja dia gimana beli atau jual jadi ini mungkin kau dinamakan bukan lagi data days atau Monday ini udah data sepuluh tahun ini kalau ada sampai sepuluhan minima lima tahun sehingga dia bisa tahu nilai maksimum dan minimum jadi tidak mungkin dia itu terbalik ya kalau pakai biasa pasti kejebak nih logiknya di bilang turun terus enggak ya nih kita lihat katanya turun terus kelihatannya ini turun terus bos kelihatannya ini turun terus kelihatannya tapi ingat bos dia posisi dia ini udah ini loh ada garis yang ditolak loh dia udah terlalu rendah ini bos posisinya harusnya dia naik lagi lihat disini dia udah kangka pucuk nih biarpun masih bisa disini jatuh tapi tidak bisa banyak bos dia udah maunya naik nih lihat ini dari sini ke sini juga udah kelihatan mau naik nih bisa ke 38 ya jadi itu saja kesimpulannya bos jangan terpengaruh lihat dari analisis scalpingan sekarang itu semua forex saham itu jangka panjang kalau jangka pendeknya serem karena spread dia itu sengaja dibuat itu spreadnya besar jadi kelihatannya naik anda beli naik anda gak akan bisa mencapai daerah itu kenapa karena sudah kena spread atau andai kan spreadnya rendah dipermainkan dari komisi komisinya juga udah gak bisa lembus untuk kan minimal untung saya pernah coba untung hanya 5 poin 4 poin malah malah pernah hanya 1 poin jadi kegedean komisi gitu bos jadi sekarang caranya adalah robotnya memberikan notifikasi ketika mendekati titik minimum ya atau satu lagi memberikan notifikasi ketika maksimum gitu bos nah dicoba saja oke saya sih udah diemin aja ini terserah robot dan sekarang robot saya sudah dilengkapi dengan jam nih ada jamnya bos ya robot ini ada jam coba kita lihat ya jamnya tuh ada jamnya ya tuh kita lihat ya jamnya ada disini tuh ada jam tuh mulai dan akhir jadi jam berapa mulai trading akhirnya berapa jadi kita bisa atur oke cukup dari saya ini sekarang masa menunggu biarin saja sambil kerja nanti dapat cuan terus oke terima kasih di